dibantu pakai A ya bisa lancar dengan mulus sih kalau umur saya sih ya teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial nah teman-teman di video kali ini seperti biasa saya mau share ya untuk setting game Little Nightmare barangkali teman-teman disini pengen coba mainin game ini ternyata ini bisa jalan dengan baik di Winlator ya sedangkan kita coba tes di game hub itu nggak jalan guys jadi disini saya simpulkan Winlator masih yang terbaik oke nah disini saya masih menggunakan Winlator 9.0 official guys ya yang ini ini kalau menurut saya sih Winlator terbaik ya yang saya coba sesaat ini gitu teman-teman oke kita langsung aja masuk ke dalam aplikasi Winlatornya disini kita gunakan Windows 11 untuk GTA 5 ataupun Poco F6 RDR itu biarkan saja itu settingannya sudah mantep nggak di setting-setting lagi biar nanti kalau misalkan ingin main game RDR kita gunakan yang ini guys nah disini kita gunakan Windows 11 pastikan teman-teman disini untuk di bagian input settingnya seperti ini guys ya oke atau kalau misalkan teman-teman sudah buat gamenya di shortcut bisa teman-teman langsung saja masuk ke dalam shortcut ya nah ini kemudian teman-teman langsung aja ke sini dan kita lihat di bagian setting setting nah ini guys di bagian setting disini untuk screen size-nya 960 kali 544 guys ya 16 banding 9 pastikan kemudian untuk turnip adreno kita gunakan graphic driver versi 24.3 kita oke aja di XPK kita gunakan yang 2.5.2 yang lainnya uncapit no limit oke kemudian untuk audio driver kita gunakan alsa teman-teman seperti itu untuk di bagian direct nya teman-teman bisa disini direct 3D nya kita gunakan native ya bawaan dari Windows kemudian yang lainnya seperti audio native kemudian direct play nya kita within dari wine kemudian untuk visual c++ kita gunakan 2010 ya dan lebih tinggi guys nanti bisa di install di dalam winlator nya seperti itu teman-teman ya nanti untuk visual c nya saya sertakan di deskripsi ini juga jadi teman-teman nanti tinggal download aja kemudian untuk empowerment variable disini gak perlu kita ubah guys untuk empowerment nya kemudian kita lihat teman-teman kalau sudah ini oke dan kita lihat di bagian advance di bagian advance kita gunakan box 64 nya intermediate ya kita gunakan intermediate profile yang lainnya kita non aja kemudian disini untuk direct input nya mapping tip nya kita gunakan X input guys selanjutnya sudah seperti itu kalau udah tinggal oke aja ya Nah untuk dibuat seperti shortcut seperti ini teman-teman nanti langsung aja masuk ke dalam container nya ya Nah masuk ke dalam container nanti teman-teman cari folder game nya yang sudah di install ya teman-teman kemudian nanti pilih klik kanan dan buat shortcut Nah jadi nanti akan muncul disini guys seperti itu ya nah kalau sudah seperti itu nanti tinggal cek aja lagi tadi di awal ya teman-teman cek aja lagi di awal oke di bagian sini di shortcut itu pasti nanti akan ada nah disini juga kemarin kita sudah bahas sniper elite GTA 5 disini gak jalan di winlator ini tapi jalan di game hub lancar nah ada resident appeal 6 guys nanti kita coba bahas settingannya ya oke untuk resident appeal 6 karena ada yang request juga bang coba resident appeal 6 itu ya oke nanti kita coba tes teman-teman untuk settingannya kayak gimana supaya bisa lancar oke seperti itu yuk sekarang sini kita langsung saja coba masuk ke dalam little nightmare secret ya oke of the apa nih pokoknya ini kapter ketiga deh kalau nggak salah oke langsung aja teman-teman ya kita masuk ke dalam gameplay nya yuk oke guys disini kita sudah masuk di dalam game little nightmare ya nah ini bisa jalan cuy ya untuk settingannya di awal video tadi saya sudah jelaskan cuy untuk settingan little nightmare ini oke disini langsung aja kita coba tes dan untuk settingannya teman-teman ya di dalam game kita lihat ya disini oke ini untuk control kemudian disini ada resolusinya di 1280 kali 720 ya untuk grafiknya disini kita gunakan low dulu aja oke langsung aja teman-teman kita ke dalam gameplaynya ya oke ini dia kita lihat teman-teman apakah dia bisa berjalan lancar ya kita lihat ini guys ya little nightmare ini saya main di winlator ya ketika saya coba gunakan game hub game ini tidak bisa jalan ternyata di game hub di winlator dia bisa jalan cuy ini luar biasa ya jadi saya simpulkan winlator masih yang terbaik untuk emulator PC ya kita lihat teman-teman nih dia sudah ada ya kita sudah masuk langsung aja teman-teman kita lihat ya kita coba cerahin dikit ya cerahin dikit biar kelihatan dan disini saya main pakai cooler ya tapi pakai case guys seperti ini yang mau kayak seperti ini saya sertakan nanti di deskripsi ataupun di keranjang guys kita lihat ya oke langsung teman-teman lihat ini kalau misalnya cukup lancar ya tuh teman-teman oke ini dia lancar nih apa tuh loncat nah ini kita nyalain api oke little nightmare ya ini kita bisa main di smartphone apa nih gimana cara bukanya saya baru pertama kali main ya ini harusnya saya coba dulu di PC tapi saya pertama kali saya coba di langsung di smartphone guys di winlator ini gimana bukanya cok ini dongko dongko ya loncat gimana sih ini apa nih api ya ini pejit apa sih Oh ini sama nggak bisa coy bentar-bentar ini loncat ini ngapain sih dia ini ngapain dia kok nggak bisa dibuka sih kok nggak bisa dibuka guys oh ini nih ah pakai R2 ternyata ih nggak kuat cok nggak kuat bukanya dia terlalu berat kayaknya oh ini nih guys nah dibantu pakai A ya oke kita langsung aja merunduk tadi merunduk tadi merunduk kayak gimana tadi oh gini guys berarti harus pakai ini ya pijit gini terus masuk oke gelap cok gelap nyalain apinya apinya nah oke ini dia coy loncat 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 nah oke ini dia oke tuh apalagi di sana nggak susah ya kalau pakai ini ya nanti kedepannya saya mau coba tes pakai ini guys pakai stick ya oke sip teman-teman ya ini bisa lancar dengan mulus sih kalau mulusnya sih ya teman-teman dengan settingan low aja cukup lah teman-teman ya kita coba naik ke atas oke ini dia guys mantap guys little nightmare yang suka game ini atau fans game ini wajib coba ya nggak harus main di pc gaming di laptop gaming nggak usah guys di smartphone ya di hp bisa coy oke kita kemana merunduk lagi masuk dan kita matikan guys lampunya guys bahaya guys oh kesini nih naik sini naik sini eh gimana caranya ya kalau gitu guys sambil pijit ini ya ye ya nanti langsung ini oh wih wih itu apa ini kaki guys wah oh raksasa ya kita dorong coba nggak bisa ya coba atau loncat kita nggak bisa coy oh ini didorong guys ini didorong si kursinya deketin ke pintu kayaknya gitu ya kita coba oh bener eh wah lurusin dulu guys baru dorong dari belakang ya game ini perlu teka teki juga ternyata guys ye kunci dulu nah dorong jadi belok ya sini oke guys ya intinya seperti itu ya teman teman ini bisa jalan ya little nightmare settingannya juga cukup oke lancar lah dengan settingan yang tadi di awal saya sudah jelaskan saya penasaran ya pengen masuk dulu ke dalam sini guys ye oke udah kayaknya ya kayaknya udah guys kayaknya udah guys coba deketin lagi kita coba coba naik eh wewewe nah udah cukup kayaknya udah deket kita naik guys naik ke kursi co nah sungguh sih hmm sung kesini ya ih gimana ya coy ah susah guys ini perlu dicoba-coba lagi jadi intinya seperti itu ya little nightmare bisa jalan jadi ini game perlu ya game santai sih ini guys ya dan aura horornya itu sangat kerasa banget ya jadi seperti itu ini di winlator 9.0 ofisial game nightmare little ini bisa jalan guys ya pakai poco f6 dan ini saya pakai cooler biar suhunya tetap terjaga guys biar hpnya gak terlalu overheat ya oke itu aja semoga informasinya bermanfaat dan bisa dipraktekan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap selamat menikmati selamat menikmati